Kutugas kepolisian menangkap seorang bandar narkoba inisial ER di rumahnya di desa Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau. Selain mengamankan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering sebanyak satu paket, polisi juga menemukan dua pucuk senjata api atau senpi yang disembunyikan tersangka di dalam kamar. Penangkapan terhadap tersangka berawal dari adanya informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas tersangka yang kerap kali mengendarkan narkoba di rumah tersebut. Namun akhirnya tersangka tak dapat berkutik saat polisi menemukan barang bukti daun ganja dan alat hisap sabu di dalam kamar. Polisi bahkan menemukan dua pucuk senjata api rakitan beserta dua amunisi yang disembunyikan dalam kamar tersebut. Kepada polisi, tersangka mengaku dua pucuk senjata api tersebut merupakan titipan seorang temannya untuk dijual. Benar kita telah melakukan penangkapan dan mengamankan satu orang yang berinisial PM yang beralamat di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Sehulu, Kabupaten Kampang pada pukul 19.30 WIB. Dari hasil penggeledahan setelah kita amankan pelaku, didapatkan satu paket narkotika jenis daun ganja kering siap pakai. Kemudian sabu di atas kaca pirek. Selanjutnya kita melakukan penggeledahan kembali yang didampingi aparat desa setempat. Dijumpain dua pucuk senjata api rakitan berikut dua amunisi aktif jenis CIS. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kemudian digiring ke Mapolres Kampar untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Diso dan Firman Domo melaporkan.